S.D. Negeri Yanyelir I Habudin 56 tahun mengatakan, sejak heboh penemuan penyakit misterius berjenis hepatitis, pihaknya terus mengimbau para siswa maupun koordinator kelas atau korlas. Habudin mengaku pihaknya juga mendapati imbauan dari puskesmas setempat terhadap penyakit hepatitis misterius yang telah ditemukan di sejumlah negara ini. Imbauan tersebut dikatakan Habudin diberikan di awal-awal ditemukannya pasien pada anak yang menderita hepatitis misterius. Bisa mengatangi kepadatan siswa gitu kan yang berdatang kepadanya kan orang tua kan penuh di depan gitu kan ya. Orang tua dengan sekuritinya ya udah diatur. Pokoknya pak tolong kita nggak bisa ngumpul di depan. Langsung turunin anak langsung jemput yang sekian. Begitu. Jadi pak tolong tetap digunakan. Di kelas pun kita cuma sebentar baris dengan jarak yang tertentu. Udah, salaman, masuk lagi kelas, doa dan pulang. Kecuali memang kelas 6. Kelas 6 kita masukkan untuk hari ini kita dahului. Karena apa? Karena persiapan ujian ya. Kalau masuk besok, mereka cuma hari Jumat saja. Sebenarnya Sabtu libur gitu kan. Hari kita siasati, guru kelas 6. Masuk anak-anak, pulang jam 10. Tadi ada yang setengah 10. Kita pulangkan. Kayak gitu. Tujuannya buat mengingat kembali dah buat ujian tanggal 17. Untuk hepatitis akut ini tidak ada yang protokol yang berubah mengikuti COVID. Betul. Meneruskan protokol COVID ya. Tapi kalau dari orang tua, ada yang mungkin kesini nggak apa? Atau mungkin mengadu ke guru untuk terkait hepatitis ini? Ada yang mungkin menyampaikan apa gitu? Atau keberatan untuk tidak sekolah? Iya. Untuk sampai saat ini kita belum ada lagi. Belum ada. Pokoknya kita pas puasa itu tidak ada. Dan pas sekarang ini kita ada rekan. Gurunya kan tanggal 9 sudah masuk. Itu kan. Anaknya baru sekarang masuk gitu. Tapi tidak ada sih laporan seperti itu. Belum ada laporan lagi gitu. Keluhan orang tua belum ada gitu. Tahan nggak Pak dari Dinas Kesehatan tentang hepatitis akut ini? Awal sih ada, Pak. Kita arahan ya dengan cara seperti itu. Dengan cara mereka. Cuma kita ya kita ikuti hal saja gitu. Dengan protokol yang ada. Dengan arahan-arah dari perspektif yang kita ikuti. Semaksimal mungkin dan semampu kita. Sesuai dengan keadaan di lingkungan kita, di sekolah. Mungkin begitu aja, Pak.